Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah Salawat berangkaikan salam Tidak bosan-bosannya kita Dia akan buat junjungan kita Yakninya Nabi Besar Muhammad Salallahu alaihi wasalam Yang berlapaskan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi Sayyidina Muhammad Yang membawa umatnya Dari zaman jahiliyah Ke zaman yang penuh berilmu Pengetahuan yang seperti Kita rasakan pada saat hari ini Yang terhormat Dewan juri yang arif lagi Bijaksana Yang terhormat Musrifah wal musrif Yang sempat hadir pada hari ini Baiklah saya tidak akan memperpanjang kata muqaddimah saya Saya masuk ke judul Judul ceramah saya pada hari ini Yang berjudul Keutamaan bulan suci Ramadhan Hadirin wal hadirat rahimahkumullah Sebagaimana telah kita ketahui Bahwa puasa Ramadan itu adalah salah satu ibadah terbesar Dan sebaik-baiknya amalan ketaatan Dan puasa Ramadan adalah puasa tertinggi Dan wajib hukumnya bagi semua muslim Dan Allah menyatakan Bahwa pahala puasa itu untuknya Dan dia langsung yang memberikan pahala yang berlipat-lipat Dan dikhususkan dengan pintu surga Maka dipanggillah orang-orang yang berpuasa Adanya untuk masuk Dan tidak masuk pintu tersebut Kecuali orang-orang yang berpuasa Banyak sekali keutamaan puasa Yang dikabarkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah Salah satunya adalah sebagai berikut Yang pertama Bahwa puasa telah diwajibkan Atas umat-umat sebelum kita Allah berfirman Dalam Quran Surat Al-Baqarah Ayat 183 yang berbunyi A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhal ladzina amanu Kutiba alayikum usiyah Kama kutiba ala ladzina min kabliku La'alakum tataku Aku berlindung kepada Allah Dari kodaan syaitan yang terputuk Dengan menyebut nama Allah Yang maha pengasih Maha penyayang Hai orang-orang yang beriman Diwajibkan atas kamu berpuasa Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang Sebelum kamu Agar kamu bertakwa Jika puasa bukan amalan yang sangat agung Maka tidak mungkin diwajibkan Atas orang-orang sebelum kita Yang kedua Bahwa puasa di atas Diampuni dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan Rasulullah SAW bersabda Barang siapa yang berpuasa Dengan pengharapan iman Dan pengharapan pahala Maka diampuni dosa-dosanya Yang telah lampau Bahwa pahala puasa tidak terkait Dengan jumlah tertentu Akan tetapi Pahala puasa akan diberikan Kepada orang-orang yang tanpa Ada perhitungannya Yang ketiga Dua kebahagiaan bagi orang-orang Yang berpuasa Yaitu Kebahagiaan ketika Berbuka puasa Setelah menahan Nafsu lapar seharian penuh Dan kebahagiaan ketika Bertemu Allah Dan dimasukkan ke dalam syurganya Rasulullah SAW bersabda Dua kebahagiaan bagi orang-orang yang berpuasa Yang pertama Kebahagiaan ketika Berbuka puasa Dan kebahagiaan ketika Bertemu Tuhannya Bahwa Amalan puasa Akan memberikan syafaat Bagi orang-orang yang mengamalkannya Seperti Al-Quran Akan memberikan syafaat Bagi orang-orang yang membacanya Rasulullah SAW bersabda Bahwa Al-Quran dan puasa Akan memberikan syafaat Bagi seorang hamba Di akhirat Di pada hari kiamat Bagi siapa-siapa yang mengamalkannya Puasa berkata Ya Rabbi Aku telah menahannya Dari makanannya Dan syafatnya Maka berilah aku syafaat Dan Al-Quran berkata Ya Rabbi Aku telah menahannya Dari tidurnya di malam hari Maka berilah aku syafaat Rasulullah berkata Maka keduanya mendapatkan syafaat Hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim Sungguh Sebuah anugerah Yang telah diberikan Allah kepada kita Karena kita telah ditakdirkan Berpuasa pada tahun ini Lihatlah Dulu orang-orang yang bersama kita Berpuasa Sekarang dia telah dipanggil Menghadap Allah Sungguh Banyak sekali Kemuliaan yang datang Pada bulan Ramadan ini Jika kita mengetahui Kemuliaan di bulan ini Maka kita akan Menjadikan tahun ini Menjadi bulan Ramadan Hadirin wal hadirat rohimakumullah Hanya itulah yang dapat saya sampaikan Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan Karena kesalahan itu datangnya dari saya sendiri Dan kebenaran itu datangnya dari Allah Saya akhiri dengan sebuah pantun Kuntilanak naik sepeda Jalannya mundur-mundur Jangan terlalu menatap saya Nanti malam tak bisa tidur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh